Agar manufil dua tiga orang, berinisial G, berinisial A, berinisial J melatihkan konspirasi busuk untuk mendewar tiga partai untuk membuat alis dicegal agar tidak masuk dalam petas dirkala Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau partai Nengoro mengundang bapak ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasim, mohon kembali! Kalau datang ke kantor PKS, mohon kembali! Kalau datang ke kantor PKB, mohon kembali! Pak Erlangga, you are not alone, ya? I will be with you and I don't let you walk alone I will walk with you together elemento setelah dolar ke kantor kan ke kantor ke kantor Jadi hari ini kami masih berperasaan kau baik Bapak Presiden BKS, Bapak Surya Paul, Muhammad Iskandar Mereka bukan pribadi-pribadi yang tembohong dan pengkhianat Tungguan Agar menukur 2-3 orang Berinisial D, Berinisial A, Berinisial J Melatikan konspirasi busuk untuk pendewa 3 partai Untuk membuat alis dicegal agar tidak masuk dalam petas dirkala Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau partai mengurut mengundang bapak ibu saudara-saudara pendukung perubahan Datang ke kantor Nasdem, mau datang ke kantor PKS Mau datang ke kantor PKS Kalau datang ke kantor PKP, mau datang ke kantor PKS Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka Suara kita satu suara, satu juta Dikali 50 juta orang pendukung perubahan di Indonesia Jumlahnya 50 juta Jangan menghinakan rakyat Jangan lecekkan suara rakyat Jangan menabaikan aspirasi rakyat Kantor-kantor partai bisa disibu oleh rakyat Karena permufakatan jahat Dengan cara-cara tulang Cara-cara tulang Hanya demi mengabi Untuk merayani bocah terbitan istana Siapanya Dia hanya mendapatkan 2,8 persen Partainya tidak laku Tetapi para elit-elit partai Menggendong bocah terbitan Pertama gimana Kedua kaisan Dan tujuannya Untuk memastakan Melecekkan Memerjindakan suara rakyat Jadi Saya berterima kasih Kawan-kawan dari Pak Tenggoro Bekerja secara sungguh-sungguh dan terus Mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan Kita harus disini dalam semangat egalitas Semangat kebersamaan Semangat persatuan Dan kita percaya Bahwa Bapak Prabowo Subianto Bapak Prabowo Subianto Tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelincir Elit partai Untuk dibentulkan dengan ospira surat Yang pendukung perubahan Karena menjaga anis Dalam kalkulasi politik kami Sama dengan membentulkan Prabowo Dengan 50 juta pendukung perubahan Ingat Inisial D Inisial A Inisial J Kami sudah menghentungi nama-nama mereka Berinti untuk bermain Di gorong-gorong gelap Gorong-gorong politik Jangan membuat rakyat marah Dan menyerbu kantor-kantor pampai Ingat itu Dan minggu depan insya Allah Kita akan Libahkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan yang dilawan Kita akan membuat panitia nasional Kita akan membuat panitia nasional Mengawal anis Dan kita pastikan Kita bersama-sama Memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB PKS Nasdem Untuk kita daftarkan Pak Anies di KTWD Jakarta Selamat atas Setelah Tuhan yang belum berdain Pak Anies dia sendiri Pak Anies yang meliputi Jajarin rakyat yang tidak bisa digawakan Pak Anies ini adalah jaringan rakyat yang selalu berdoa Sebiak Dalam anis perubahan Pak Anies Tidak sendiri Bersama partai yang boro rumah bersama Dan seluruh elemen perubahan Inilah rumah kita bersama Apakah semua seluruh? Alhamdulillah Wabarakatuh 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 Kalau misalkan temannya dibully Bapak Alun akan stand for him No matter what Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hartar Oh iya pasti dong Sebagai manusia yang beradab, beretika Begitu teman saya tersakiti Saya juga berasa sakit Begitu teman saya sedih Saya pasti sedih Begitu teman saya dihina Saya pasti ada di samping Atau di situ Itu Pengembangan diri Pak Isuf Hamka ini mengikuti jejak Jajaknya Pak Erlangga ya Pak Juga Saya kebenaran memang Sudah berpikir lama Apakah momen tunnya pas? Momen tunnya pas Tuhan sayang sama saya Kan saya udah bilang Waktu Saya dicalonkan kemarin ini Kan saya bilang Innalillahi wa innalillahi roji Berarti saya gak happy Tapi saya harus jalankan Kalau ditanya hari ini Saya sedih Tapi I'm happy Alhamdulillah Irobil alami Buat saya Erlangga yang mundur Secara mengejutkan Karena beberapa hari ini Kan Pak Ical Maksud saya Burijal Bakri Sebagai ketua Dewan Pembina Dan juga Pak Luhut Sebagai ketua Dewan Penasihat Itu bicara Sudah bicara Dan ini Sebenarnya Merupakan semacam pasang badan Untuk Erlangga Hartarto Agak Tidak Agar tidak Gampang menyerah Tapi ternyata kan Pak Erlangga Langsung mengundurkan diri Dan Orang tentu gak Terlalu salah Kalau ini ya Bung Roki ya Mengaitkan ini Dengan Jokowi Apalagi sebelum mundur Itu kan Erlangga itu Sehari sebelumnya Itu bertemu Empat mata dengan Pak Jokowi di sana Dugaan dan Kalkulasi itu Akhirnya tiba Yang Ya Dari dua bulan Tiga bulan lalu Kita mulai Memperhatikan Gejala Keinginan Presiden Jokowi Untuk Melumpuhkan Semua Partai Putih Demi Mengusung Putranya Setelah itu Dia mulai berpikir Bahwa Kendati Gibran Sudah ada dalam Posisi Yang sangat Kuat Yaitu sebagai Wakil Presiden Tetapi Kekuatan Gibran itu Tidak Cukup Untuk Mampu Melindungi Jokowi Di kemudian hari Kira-kira begitu Pikiran Pak Jokowi Karena itu Dia memerlukan Satu strategi Untuk memastikan Bahwa Semua peralatan Politik Bukan sekedar Kendulikan Gibran Tapi semua Peralatan Politi Di DPR Harus Dia kendalikan Kan itu Intinya Yang saya Dan FNN Bahas Setiap Hari Sebetulnya Jadi keinginan Jokowi Untuk memaksimalkan Genggamannya Sekarang Dia perlihatkan Melalui pengambil Alian Partai Golkar Jadi Jadi kalau kita Anggap Bahwa Jokowi Cukup Dengan Tar Gibran Di Tempatnya Pak Prabowo Dulu kita sebut Itu bakal Tidak cukup Karena fungsi Itu di ujung Masa Berkuasanya Masih ingin Dapat Kepastian Buat dia Tidak akan Dipersoalkan Setelah Kekuasaannya Berakhir Nanti Nah disitu Fungsi dari Baklil Atau orang-orang Sekitar Jokowi Berupaya Untuk Memberi jaminan Bahwa Pak Jokowi Anda akan aman Kalau Golkar itu Kami yang Kendalikan Apalagi Kalau Akhirnya Dibuat Semacam Mekanisme Dari Antah Berantah Supaya Jokowi Jadi Semacam Ketua Umum Bayangan Di Golkar Untuk Mengendalikan Golkar Di Parlemen Kan Dia gagal Untuk Mengendalikan Jadi Jadi Keliatannya Itu Dasar Berfikir Cahimin Itu Jadi Jawap Pres itu Itu Sebetulnya Skenarionya Dari Bang Surya Paloh Dan Jangan-jangan Hasil Pertemuan Pada Bulan Desember Atau Januari Itu Kenapa Bukan Ahai Yang Jadi Wakilnya Karena Kalau Ahai Yang Jadi Wakilnya Anis Ini Betul-betul Gerakan Perubahan Kuat Sekali Dua-duanya Tokoh Perubahan Tapi Kalau Anis Perubahan Digabung Dengan Cahimin Yang Koalisi Pemerintahan Ini Jadinya Agak Lemah Ini Dan Basis Dengan Basis Mohaim Itu Sangat Berbeda Maka Kalau Dicampur Ini Sampai Kapan Pun Tidak Pernyampur Jadi Menurut Saya Ini Sebetulnya Skenario Pak Jokowi Yang Dijalankan Oleh Suriah Paloh Begitu Kalau Misalnya Jokowi Itu Kalau Dia Mau Melangkah Kesana Dan Ada Halangan Halang Dan Tidak Kita Sebut Dia Ada KPK Menghalangi Pembangunan Dia Ubah Undang KPK Dia Ini Ternyata Banyak Sekali Aturan Yang Menghambat Di Daerah Bikin Omnibus Law Jadi Sentralisasi Akibatnya Dengan Legalism Autokratik Yang Dihancurkan Pak Jokowi Adalah Demokrasi Apa Ciri Demokrasi Secara Sederhana Ceks Tadi Di Anggaran APBNP Dihilangkan Fungsi DPR Menjadi Terima Dibakas 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 Terima kasih.